Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kini saatnya langsung saja kita bedah isensi kiat-kiat untuk dapat menjadi penuh semangat bekerja dan berkarya walau di tengah kesulitan saat ini. Dan dalam 30 menit ke depan kita akan mendengarkan kiat-kiatnya, rahasianya, tips-tipsnya yang dapat kita terapkan secara praktis agar kita tetap semangat bekerja di era new normal masa pandemi. Kami persilahkan kepada Ibu Tias Arumsari selaku moderator untuk memandu sesi bedah buku ini. Silakan Ibu Tias Arumsari. Terima kasih sekali Ibu Sarah atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua kita dalam kondisi sehat. Dan senang sekali hari ini kita ada di acara bedah buku yang merupakan kegiatan aspirasi bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintahan Kota Tangerang. Untuk tidak berlama-lama, saya akan mengenalkan dulu Pak Louis Sastrawijaya ini siapa. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Pak Louis ini adalah seorang motivational coach nomor satu di Indonesia. Dan beliau sudah menulis enam buku motivasi yang merupakan bestseller terbitan dari Gramedia. Beliau bisa menjalankan semua ini karena beliau sudah belajar dari guru-guru terbaik di dunia ini. Baik di NLP, NAC, NS, di empat benua. Baik di Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan beliau sudah pernah dipercaya oleh 500 perusahaan yang berpengalaman untuk mengajar lebih dari 2000 kelas. Jadi, hari ini rasanya kita semua dapat berkah rejeki yang luar biasa untuk bisa mendengarkan langsung dari Pak Louis. Maka untuk tidak berlama-lama, monggo Pak Louis saya persilahkan untuk mulai. Baik, terima kasih. Semangat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang kita bisa bersama di sini. Semuanya semangat. Anda semuanya sebagai garda terdepan untuk pelan publik. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, omgo. Yang terhormat, Bapak Haji Aris sebagai wali kota Tangerang. Perupakan kehormatan bagi saya. Ada pembukaan dari Bapak wali kota. Karena saya pun juga warga di Tangerang. Saya tinggal di Gadi Ferpong, Bapak Ibu semuanya. Jadi dekat-dekat sama kita semuanya. Yang terhormat juga Bunda yang tercinta Dewi Motik. Sangat inspiratif. Luar biasa. Sebagai pengusaha, pengajar, pendidik, dosen, penulis. Anda luar biasa gitu ya. Juga Bapak William Igunai yang saya hormati. Kita diorganisasi aspirasi. Ada Pak Talib juga di sini. Ada Bu Tias dan teman-teman semua di sini. MC kita yang luar biasa. Bu Sarah, Pak Tito, dan teman-teman semuanya. Karena pada hari ini kita akan sharing berbagi pengalaman. Selama beberapa lama ke depan. Bagaimana kita bisa punya semangat yang luar biasa dalam hal lain publik di era new normal. Jadi ada semua di sini. Saya meyakini. Yang di sini. Lurah mana? Pak Lurah ada di sini. Pak Lurah. Tadi ada Pak Lurah. Pak Samsu sama teman-teman semuanya. Ada yang camat di sini. Ada yang tenaga medis. Ada satu PP. Ada yang dari perguruan tinggi. Perpustakaan. Dari manapun Anda berasal. Anda luar biasa. Anda punya semangat yang luar biasa dalam hal ini publik. Bapak Ibu semuanya. Mantap. Hebat. Berkat-kat semuanya. Perkenalkan saya Louis Seserwijaya. Selama 16 tahun bergerak di dunia motivasi. Dan selama 16 tahun ini. Bapak Ibu yang terhormat. Saya sudah punya 500 klien sebagai perusahaan di berbagai kota Indonesia. Sudah mengajar pengalaman 2000 kelas Indonesia di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Dan sudah punya 6 buku. Rekar-reka semuanya. Saya mau sharing sama Anda semua di sini. Pada acara kita beda buku. Ini buku yang pertama. 100% Motivated. Bagaimana kita bisa terus semangat luar biasa dan hidup pekerjaan kita. Ini Work With Patient. Bagaimana kita bisa punya semangat juga secara dunia pekerjaan bisa berkarya. Change Your Belief. Change Your Life. Bagaimana kita bisa punya belief atau keyakinan yang kuat untuk bisa berkarya. Ini aplikasinya adalah Turning Patient into Action for Excellent Performance. Bagaimana hasilnya excellence dalam karya-karya kita. Ini yang kekinian. Ini bukan medep. Tapi bagaimana kita bisa punya semangat terus dalam berkarya untuk bisa produktif. Dan pada hari ini yang kita akan bahas sama-sama di sini juga ada. Yaitu Patient to Serve. Kita akan sharing berbagi pengalaman bagaimana punya semangat yang luar biasa untuk memberikan pelayanan. Mari sebelumnya berkarya-karya semuanya kita berikan tepuk tangan dong kita buat semuanya. Yeay. Bapak Ibu, Pak Tito, dan teman-teman semuanya Bunda Dewi banyak yang bertanya kepada saya. Kok bisa sempat-sempatnya selama 16 tahun berkarya di dunia motivasi setiap tahun Bunda 100 kelas muter-muter seluruh Indonesia. Tapi kalau sempat-sempatnya tulis 6 buku. Saya mau katakan sama Anda semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena di hidup kita ini kita butuh memberikan legacy atau warisan buat orang-orang. Betul ya. Saya meyakini saya punya mindset pola pikir ketika satu hari saya nggak ada di dunia ini lagi. Tapi saya punya warisan, saya punya legacy untuk karya-karya saya bisa dinikmati oleh banyak orang. Anda kalau mau tulis buku itu bagus. Tapi meskipun Anda nggak menulis buku ya Pak William ya. Tapi saya meyakini Anda semuanya dengan karya-karya Anda luar biasa. Anda bisa punya legacy, punya warisan untuk masyarakat yang luas. Dan semangat planning kita untuk bangsa dan negara kita. Katakan-katakan semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Yes, teman-teman semuanya. Ini di sini beberapa rekan-katakan semuanya jika berkenan kita mau ada video on. Atau kita bisa style video biar kita bisa interaktif gitu ya. Ini sudah hadir di sini ada 195 yang kita bisa interaksi sama-sama. Saya mau lihat dulu nih jempolnya nih rekan-rekan semuanya. Mana jempolnya semuanya? Oke, ada Pak Rahmat, ada Pak Pasha di sini. Pak Nohino, ada UAS luar biasa semuanya. Siap? Nah, kita akan sharing berbagai pengalaman. Bagaimana punya semangat yang luar biasa untuk memberikan pelayanan. Jadi Bunda sudah kasih iklu, ini sederhana. Bukan kita mau dilayani, ya Bunda ya. Tapi kita mau melayani. Saya mau tanya sama Anda, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda sudah punya semangat untuk melayani? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, pasti sudah. Sudah. Sudah, luar biasa. Sudah, Pak. Sudah. Mantap, sudah semuanya. Kalau ini kalau yang di mute nggak apa-apa, ini gerakan tangannya boleh. Kalau ini sudah, ini belum. Bagaimana? Sudah punya passion, tu, ses, semangat melayani? Sudah atau belum? Ini sudah, ini belum. Yang mana? Sudah. Luar biasa semuanya. Berikan tepuk tangan dong. Sudah. Sudah. Sebagai kita pejabat publik, sebagai kita pelayan masyarakat, kita tidak mau punya mencek. Kita mau dilayani. Tapi kita mau apa? Melayani. Kadang-kadang semuanya. Nah, oleh karena itu, sebelumnya nih, ya Pak Tito ya, kita mau dengarkan beberapa sharing ataupun cerita dari petugas di lapangan nih, yang luar biasa melayani. Saya mau buka dulu yang paling banyak di sini, siapa sebagai wakil ya. Mungkin dari kelurahan. Kali, ya Pak Tito ya, tadi sudah ada masuk duluan nih, kita sabut Pak Samsu. Wah, mana Pak Samsu ini? Wah, silahkan. Mungkin Gus bisa dibantu untuk mencari Pak Samsu dan di, ini Pak Samsu, silahkan Pak Samsu, mohon di unmute suaranya. Nambo Jaya, Nambo Jaya, mana? Kelurahan Nambo Jaya tadi. Yes, tadi Pak Samsu. Yes, Pak Samsu, silahkan. Atau, halo Pak Samsu, tadi sudah kita sepakati untuk di-mustering bersama nih. Kelurahan Nambo Jaya? Kelurahan Nambo Jaya? Nambo Jaya tadi. Atau kalau Pak Samsu belum ada? Tidak, Mas, siap. Wah, sudah mantap. Silahkan, silahkan Pak Lois. Silahkan Pak Samsu. Mana Pak Samsu nih, wajahnya sudah kelihatan juga Pak Samsu ya. Ada Pak Evo di sini, Pak Evo. Yes, Pak Samsu. Sharing sama teman-teman singkat Pak Samsu, 1-2 menit. Apa yang Bapak lakukan untuk melayani masyarakat dan melayani publik, Pak Samsu? Wah, silahkan Pak. Setiap hari ini ngapain Pak, bagi Lurahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil, Pak Sekna, Pak Kuladina, Rekat-rekat Lurahan, Pak Camat, dan Pak Lulis, Pak Kesko, Pak Ustaz Yusuf Manto semuanya. Baik, untuk Nambo Jaya, terima kasih kasih kesempatan. Untuk pelayanan di masa pandemi ini, alhamdulillah, kita menggunakan protokol kesehatan secara ketat, Pak. Yes, Pak. Mantap. Ya, secara ketat. Jadi sebelum masuk ke kantor kelurahan itu, kita siapkan cuci tangan, terus tisunya tisu langsung, bukan lap, karena memang standarnya tidak boleh lap. Terus pakai sabun, dan kita ukur suhu, Pak. Yes. Ya, kalau suhunya di atas 37 itu sudah 37 ke atas, sudah tidak boleh masuk ke ruangan kantor. Yes, Pak. Nah, tapi kita tekankan kepada para RT RW, kita menggunakan ada yang namanya aplikasi, aplikasi online, Pak. Wow, oke. Nah, aplikasi online sesuai dengan arahan pimpinan. Kita maksimalkan seperti akte kelahiran, kematian, sudah wajib online, Pak. Tidak boleh hadir. Luar biasa. Lalu di masyarakat atau rakyat, ada yang bandel nggak, Pak? Nggak mau dikasih masker, online nggak mau-maunya manual, ada nggak seperti itu, Pak? Ada, Pak. Itu pasti ada, Pak. Namanya di masyarakat dan dinamika, Pak. Ada yang peduli, ada yang nggak. Tapi dengan arahan pimpinan bahwa kita di waro-waro dan operasi masker sampai tingkat RT RW, 99 persen sudah hampir sadar, Pak. Karena di Nambung Jaya kemarin, sekarang sudah mulai landai, Pak. Tidak ada kasus baru, Alhamdulillah. Atas arahan pimpinan kita laksanakan dengan baik. Pak Samsu, apa yang memotivasi Bapak menjadi seseorang lurah, Pak Samsu? Pernah ngedrup atau kehilangan semangat atau terus semangat, Pak Samsu? Silahkan share sedikit, Pak. Ya, kiat-kiatnya semangat, Pak. Tetap kita jaga imun. Tadi arahan pimpinan Pak Wali, kita harus tetap semangat, ceria, dan harus walaupun bagaimana ini resiko tugas kita. Harus kita hadapi. Ya, walaupun resiko apapun, sesuai arahan pimpinan, hadapi. Karena ini kan tidak setahun sekali tidak. Seumur hidup saya baru menemuin ini. Apa lagi kita berbuat untuk masyarakat? Luar biasa, Pak Samsu. Seperti kata Bunda Motik tadi, bagaimana kita menghayati juga ini kerja, juga ibadah ya, luar biasa. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Samsu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Lois. Sangat inspiratif ya, Bapak-Ibu semua ya. Kita berpikir itu mudah, tapi terasa tidak mudah-mudah amat ya, karena kita menghadapi begitu banyak tipa masyarakat, ada yang mau, ada yang bandel ya, Pak Samsu ya. Masker, cuci tangan, online tapi belum mau, manual, oke, itulah yang terjadi di lapangan. Satu lagi ya, Pak Tito, Bapak-Ibu semua ya, kalau gitu kita coba minta nih, yang terhormat kalau gitu dari Sapo PP, mungkin ya, tadi sudah kita ngobrol, Pak Agus, wah sudah siap nih, Pak Agus nih. Kita akan kita ngobrol, Pak Agus. Yeay, Bapak-Ibu semuanya. Pak Agus, bagaimana Pak Agus, sebagai Sapo PP, apa aktivitas sehari-hari dalam pelayan masyarakat, Pak Agus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Disyukur senantiasa kita pencetakan kerana Allah SWT, Tuhan yang maesah. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini, masih diberikan kesehatan, sehingga kita mampu menjalani, menjalankan tugas-tugas kita selaku pelayan masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, selama kurang lebih 8 bulan ini, kita bergelut menghadapi pandemi COVID-19, dan Satwar WP yang merupakan salah satu bagian kecil dari upaya kita dalam penanganan COVID-19. Memang kita punya tugas diantara saja mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Hal yang menjadi catatan kami, bahwa mendisiplinkan masyarakat dalam menangkap penanganan COVID-19 ini butuh kesadaran dari kita sendiri selaku pelayanan, selaku pelayanan, kemudian dari masyarakat, dan yang paling penting butuh kerjasama. Dari semua pemanggung kepentingan yang ada, dari mulai tingkatan yang paling kecil, rumah tangga, kemudian RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan tingkatan yang lebih besar lagi. Karena masalah pandemi COVID-19 ini bukan masalah yang menangani hanya satu dua instansi saja. Tapi semua instansi juga perlu adanya kerjasama, koordinasi yang baik, sehingga tugas-tugas penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Ada pun upaya-upaya pendisiplinan di masyarakat, berbagai cara kita lakukan, dari mulai sosialisasi, kemudian juga penertiban, penegakan, termasuk operasi atau rajia-raja yang kita lakukan. Semua dilakukan tidak bisa dengan menggunakan cara-cara yang biasa, tapi cara-cara yang luar biasa. Dari mulai cara-cara yang persuasif, sampai dengan cara-cara pengenaan sanksi, dan lain sebagainya. Itu dilakukan perlu dengan menggunakan hati, Pak. Karena yang dihadapi ini adalah masyarakat. Masyarakat yang diminta untuk berdisiplin. Berdisiplin agar mereka mematuhi semua aturan yang ada, baik secara protokol kesehatan, maupun dalam aturan-aturan yang lain. Adanya pengetatan, adanya pelonggaran, dan lain sebagainya, itu dinamika di lapangan. Kalau kita selalu menggunakan cara-cara yang biasa, tentunya harapan untuk menangani pandemi lebih cepat itu akan jauh dari harapan. Tidak bisa dilakukan begitu saja. Mungkin banyak viral di media-media sosial, di mana petugas, bukan bentrok ya, petugas banyak menghadapi kendala di lapangan, dan ini perlu dikedepankan juga, perasaan, hati, dan lain sebagainya. Karena kita hadapi ini semata-mata demi kepentingan semua. Karena kalau kita menggunakan cara yang biasa, kita tertibin, kita berikan sanksi, dan lain sebagainya, justru bukan kesadaran yang nanti timbul. Justru adanya perlawanan. Pak Gus pernah merasa lelah enggak Pak Gus? Merasa capek, merasa lelah dalam tugas pelayanan. Pernah enggak Pak Gus seperti itu Pak? Mungkin normal ya, lelah, capek, itu normal. Memang betul Pak, terus bertahan dan maju terus apa Pak Gus? Keinginan. Pertama, keinginan kita, agar khusus masalah pandemi ini, agar pandemi ini bisa cepat teratasi Pak. Karena dampak dari pandemi ini sangat luas. Dampak yang paling kelihatan itu ekonomi Pak. Ketika masyarakat mengedepankan misalnya ekonominya, mereka juga ikut terpuruk dan sebagainya, artinya pendekatannya pun harus betul-betul sampai ke hati Pak. Karena kalau pendekatan di muka saja, itu tidak bisa. Terima kasih Pak Gus untuk sharingnya. Luar biasa. Kita berikan tempatan buat Pak Gus. Yeay, teman-teman semuanya. Cukup Pak Tito, atau mau satu lagi dari guru, perwakilan, atau dari dua materi itu saja ya? Ada dua lagi Pak Luis, sebenarnya yang boleh diminta sedikit juga. Satu dari tenaga medis, Dr. Lulu mungkin ada, Lulu dari Rumah Sikri Pembangun Daerah. Yes, Dr. Lulu. Silahkan. Kedua, ada dari Sekretaris Binas Pendidikan tadi, Pak Jamaluddin kan, yang dimana sekarang orang mesti belajar online semua ini, bagaimana ini? Siap Pak, siap. Siap Pak. Pak Jamaluddin ya, yang terhormat. Bapak-Ibu semuanya, yuk kita dengaran singkat sharing dari Pak Jamaluddin. Bapak-Ibu semuanya, satu-dua menit silahkan. Kita berikan tempat tangan dong, biar senangat buat Pak Jamaluddin. Silahkan Pak Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Tito ya, terus juga Pak William, dan juga dari Kepala DPRKD ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pandemi COVID di, pas keadaan apa namanya, di era pandemi COVID ini luar biasa. Yang tadinya guru-guru kita jarang membuka Zoom Meeting dan lain sebagainya, tapi pas di era pandemi COVID ini luar biasa, dan guru-guru dijadikan pinter, Pak. Jadi dijadikan pinter. Yes, Pak. Sehingga guru-guru belajar IT lebih luar biasa lagi. Dari mulai bulan April, guru-guru kita sampai membuat video pembelajaran sebanyak seribu, Pak. Untuk USD-nya saja. Wow, seribu, Pak. Dan kemarin kita sudah mendapatkan rekor muri, Pak. Jadi, mendapatkan rekor muri, dan juga luar biasa juga kita mendapatkan penghargaan kemarin dari beberapa aliansi-aliansi lainnya, Pak. Terus selanjutnya juga, dan kita juga sekarang ini sedang menyiapkan membuat quiz game berbasis kurikulum 2013, Pak. Wow. Jadi, di pandemi COVID ini luar biasa, guru-gurunya jadi tambah pinter, dan membuatkan apresiasi pada guru-guru kita. Terus juga memang kalau bicara kendala-kendala, kita lihat banyak juga, Pak. Jadi, memang ada juga siswa yang tidak punya HP, jadi harus kita datangin. Makanya dalam kegiatan pembelajaran ini ada yang daring, ada juga yang luring. Jadi, ada yang melalui daring, ada yang luring. Dan luring ini kita bentuk juga binwil-binwil. Jadi, pengawas langsung kerjun ke sekolah-sekolah, kerjun ke sekolah-sekolah untuk apa? Untuk mendampingi anak-anaknya juga. Oke. Sehingga di, apa namanya, di, pas pandemi COVID ini adalah hal-hal yang menjadi inovasi di dinas pendidikan. Dan kita sudah merevisi, kalau di pusat sudah di bulan, baru di bulan Agus, Juli, Agus kemarin, tapi sebelumnya April sudah merevisi juga. Kita lihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Seperti itu. Bahkan juga di era ini juga guru-guru juga bersemangat ketika Pak Wali Kota menyampaikan ketahanan pangan, semua kita ikut ketahanan pangan. Jadi, saya rasa guru-guru kota yang luar biasa. Saya kira itu. Luar biasa, Pak Jamal. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Jamal akan sharingnya. Luar biasa. Yang menarik adalah Pak Jamal tidak menganggap pekerjaan sebagai beban, tapi malah merasa bahwa guru-guru terus Pak Jamal dipintarkan, ikut teknologi. Gitu ya. Luar biasa. Kalau gitu, kita satu lagi ya Pak Tito ya. Terdiri dari dokter Lulu dari tenaga medis, wakil tenaga medis. Ada, diberi silakan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, silakan. Yes, bisa dibantu mungkin Bu Tias. Ada dokter Lulu, sudah? Ini sedang saya cari. Dokter Lulu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan. Tapi mungkin sekarang bercerita dulu ya. Oh, itu ada. Dokter Lulu, mohon gue silakan. Silakan. Dokter Lulu, sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka kepada Bapak Tito, Pak William, beserta tim. Juga, semuanya terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota, serta teman-teman yang ada di Zoom kecakapan kita pagi ini dalam materi bedah buku ya di era new normal. Untuk di RSU Kota Tandang, mungkin pada awalnya, memang khususnya langkah-langkah kita dalam menghadapi era new normal itu dalam bidang sistem informasi ya, sistem pendaftaran online. Kita langsung mengadakan sistem di mana pencegahan dari social distancing bagi masyarakat. Yang tadinya ramai, setiap mereka mendaftar itu pasti bergesak-gesakan ya, Pak ya. Dan tidak ada pembatasan dalam kuota. Namun, dalam menghadapi era new normal ini, kita membatasi kuota. Dengan cara beberapa poli dimaksimalkan, tidak seperti yang biasanya yang tadinya mungkin sehari bisa 60-65 pasien, kita hanya membatasi menjadi 3 pasien. Dan sistem pendaftaran ini juga karena online, jadi bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah pada hari H. Jadi mereka mendaftarkan cara online, datang ke RSU hanya membawa barcode. Sistem barcodenya di-scan, langsung mereka masuk ke poli masing-masing. Dan itu pun dibatasi. itu dibatasi berapa jam hanya 3 atau 4 pasien. Selain itu juga sekeliling rumah sakit disediakan juga hand sanitizer, kemudian pasien juga untuk distancing, duduk juga tidak berikatan. Bahkan untuk tenaga kesehatannya sendiri, tenaga medis, kita melakukan rutinitas mengecekan swab. Dan swab ya untuk para tenaga medis dan Alhamdulillah Bapak ini kemarin tenaga medis sudah dilakukan pengecekan swab. Alhamdulillah negatif semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga tenaga medis bersama masyarakat terhindar ya dari Corona ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dapat turun ban masyarakat diberikan kesehatan dalam menghadapi virus Corona 19. ini. Dokter lalu, pernah gak merasa ngedrop atau tidak punya semangat dalam masyarakat? Merasa ini kelelahan karena begitu banyak yang terjadi di lapangan. Pernah seperti itu? Betul lalu? Ya, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi mungkin pernah karena seminggu lalu pernah di swab ya, karena di-fressing gitu ya, karena kebetulan ada teman yang positif, kemudian saya kena tracing, itu efek psikologisnya luar biasa sekali itu. Justru yang tadinya sebelum di swab sehat wa afiat, istilahnya sepanat untuk melayani masyarakat. Pada akhirnya setelah di swab, jadi ada rasa ketakutan yang menunggu hasil swab. Nah, mungkin sama juga dengan teman-teman di pelayanan yang lain ya, jadi ada rasa kekhawatiran dari kami penyanyian medis, apakah nanti takut terpapar oleh pasien, apakah mungkin nanti dalam perjalanan arah pulang rumah terpapar di jalanan, jadi hal-hal seperti itulah yang membuat tim tenaga medis ini agak gimana Pak ya, psikologisnya mungkin agak pasti ada rasa takut lah. Oke, terima kasih sharingnya dokter lu yang luar biasa, kita berikan tontonan juga Bapak-Ibu semuanya untuk dokter lu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sharingnya dari Pak Samsu tadi, Pak Jamaludin, Pak Agus juga dokter lu, Bapak-Ibu semuanya, mari, dari yang kita dengar dari beberapa cerita di lapangan ini, mari kita kaitkan kepada kita bagaimana punya semangat yang luar biasa untuk kita bisa melayani dalam konteks ini untuk pelan publik ataupun masyarakat. Terkadang semuanya, nah, di dalam buku yang saya tulis yaitu kita patient to serve, di belakang juga ada, kita membahas mengenai ada tujuh chapter dan tujuh bah, dimana tujuh-tujuhnya yang kita lihat tadi ada Pak Samsu, Pak Agus, Pak Jamaludin, dokter Lulu yang sangat menghayati maupun sudah melaksanakan sehingga mereka punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Saya pun meyakini Anda semuanya bersama dengan aspirasi akan terinspirasi, tapi ingat, bukan cuma terinspirasi, setelah ini kita juga bisa mengaplikasi, setelah kita mengaplikasi di masa pandemi ini, kita bisa punya prestasi dalam pelayanan, melayani dengan hati. Yuk, kita semuanya semangat untuk melayani dengan hati. Kita berikan semua tepuk tangan buat kita semuanya semangat dulu, yeeey, rekan-rekan semuanya. Bapak-Ibu semuanya ada tujuh hal yang di dalam buku ini ditulis supaya kita bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani kita semuanya apapun jabatan Anda dan apapun area pekerjaan Anda. Yang pertama-tama silahkan, Anda juga bisa tulis di chat Bapak-Ibu semuanya apa yang membuat orang punya semangat melayani di masyarakat menurut Anda apa? Apakah Anda sebagai orang? Sapo PP, tenaga medis tadi apa yang membuat Anda bisa punya semangat yang luar biasa dalam melayani? Silahkan tulis di chat Bapak-Ibu semuanya supaya kita bisa dapetin ide Anda masing-masing. Silahkan Bapak-Ibu semuanya apa yang membuat Anda punya semangat yang luar biasa untuk melayani? Ketika Anda semua kadang-kadang drop atau Anda lemes Anda terus maju untuk melayani apa yang membuat Anda seperti itu? Silahkan tulis di chat. Saya mau lihat nih rekan-rekan semuanya. Ayo, saya tunggu. apa yang membuat orang bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani? Silahkan Bapak-Ibu apapun jabatan Anda mau perpustakaan, perguruan tinggi, guru gitu ya. Silahkan. Ada? Silahkan? Oke. Saya tunggu jawabannya masing-masing. Yang membuat orang kebersamaan. Oke. Dari Pak Sapriyansah kebersamaan. Yang lain lagi, apa? Membantu sesama. Wow. Luar biasa. Om Mas Rijaya. Apalagi? Ikhlas. Oke. Bu Esti. Luar biasa. Silahkan. Apa yang membuat Anda punya semangat yang luar biasa dalam melayani masyarakat? Apalagi? Ikhlas. Membantu sesama. Motivasi. Kebersamaan. Oke. Rekan-rekan semuanya. Anda sungguh luar biasa. Kebahagian hati. Kemauannya besar untuk melayani. Oke. Bapak-Ibu semuanya. Rasa empati dan simpati. Oke. Luar biasa. Persaudaraan. Oke. Persahabatan persaudaraan. Mantap. Bapak-Ibu semua yang saya hormati berikut ini ada jawaban-jawabannya luar biasa. Akan saya berikan Anda semuanya inspirasi untuk bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Gitu ya. Nah. Rasa takut dan khawatir. Oh. Dokter lu disuruh rasa takut dan khawatir membuat semangat. Ini menarik. Rekan-rekan semuanya. Oke. Bekerja ibadah. Oke. Radar ibadah. Nah. Di dalam buku ini ada tujuh chapter Bapak-Ibu semuanya. Nanti Anda juga akan mendapatkan in-head out-nya di Instagram saya. Louis Sesewijaya. Bisa Anda DM. Nanti akan saya kasih Anda sekilas mengenai materinya. Yuk. Rekan-rekan semuanya. Kita semuanya punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Yuk. semuanya. Saya ajak Anda semuanya untuk belajar. Bukan hanya lihat. Bukan cuma dengar. Tapi ikut gerakannya. Bapak-Ibu semuanya. Patient to serve. Yuk. Semuanya kita ikut gerakannya. Tema kita Bapak-Ibu semuanya. Patient to serve. Mana gerakan tangannya. Yuk semuanya ikut. Tema kita apa? Bukunya rekan-rekan semuanya. Patient to serve. Ayo Bapak-Ibu kita semangat. Yuk kita ikut. Temanya apa? Patient to serve. Atau semangat yang luar biasa untuk melayani. Nah. Bagaimana caranya kita bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Ini buku juga didasarkan oleh saya mengadar kepada BUMN, perusahaan swasta, PNS, segala macam. yang pertama kita perlu punya adalah purpose. Kalau tadi Bunda Hadwi Motif mengatakan, oke kita bicara bahasa Indonesia yaitu tujuan. Yuk semuanya. Kita kedua tangan kita di kepala sini katakan. Yang pertama tujuan. Mulai. Satu, dua, tiga, ku. Yang pertama apa? Tujuan. Terima kasih. Tujuan. Di dalam kita bekerja, kalau tadi dikatakan oleh Dr. Luke kita pernah drop. Pak Jamal juga mengatakan pernah drop. tapi kita gak bakal drop. Kita terus semangat yang luar biasa untuk melayani masyarakat kalau kita punya tujuan. Tujuan kita bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menyenangkan, membahagiakan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Setuju Bapak Ibu? Itulah yang pertama membuat kita punya tujuan, kita semangat terus untuk melayani. Kenapa? Kita bekerja untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri. yang penting saya senang, saya bahagia, mempertahankan diri saya sendiri, bukan, tapi untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Saya mau pesama Anda. Apakah Anda punya purpose atau tujuan ketika bekerja untuk menyenangkan, membahagia orang lain? Punya atau tidak? Ayo. Jawab. Dalam diri Anda, ketika Anda punya, mantap. kalau belum, kita perlu bertobat kembali ke jalan yang benar, karena ketika kita belum punya tujuan untuk menyenangkan kebahagiaan orang lain, yaitu publik atau masyarakat, kita menjadi orientasi sendiri-sendiri, kita nggak bisa punya passion to serve. Betul ya, Bunda Dewi tadi ya, dikatakan, beri ibadah bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Ini pertama. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, apakah Anda sudah punya tujuan dalam hidup untuk menyenangkan, membahagiakan orang lain? Sudah atau belum? Ayo. Hmm, gitu ya. Kita mulai di rumah, Bapak Ibu semuanya. Oke, ketika Anda pulang ke rumah, Anda minta dilayani sama istri, minta dilayani sama suami, atau Anda mau melayani? Yang mana? Ayo. Gitu ya. Kalau Anda bosi, suruh-suruh, yang ada apa? Berarti Anda maunya di, kita kan mel. Nanti akan terbawa-bawa di dalam dunia pekerjaan, kita maunya dilayani, tapi kita mau melayani, berarti belum punya passion to serve. Bapak Ibu semuanya, mari. Kita punya tujuan dalam hidup maupun pekerjaan kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk apa? Menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Kita berikan tepotan dalam dunia yang pertama. Yee. Masih, Bapak Bawar ini. Tadi ada dengar tuh, rekan-rekan semuanya. Ada Pak Samsu tadi, lurah, nggak mikirin sayanya. Kalau mikirin sayanya sebagai lurah, takut resiko. Dokter lo bilang tadi, Sato Pepe juga nggak peduli sayanya. Tapi yang penting apa? Bagaimana rakyat, masyarakat bisa sehat, punya semangat yang luar biasa, tujuan yang sangat mulia. Itu yang pertama. Rekan-rekan semuanya, apakah Anda sudah punya tujuan dalam hidup Anda? Bukan untuk Anda, tapi untuk menyenangkan dan membagian orang lain. Yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya sama Anda. Apakah cukup Anda punya tujuan dalam hidup supaya Anda semuanya bisa punya semangat yang luar biasa? Oke, rekan-rekan semuanya. Sebentar. Dan ketika Anda belum, Anda butuh apa lagi? Apa yang semuanya? Anda butuh apa lagi? Yang kedua, rekan-rekan semuanya. Yes, ini dia. Oke, yes, start. Yang kedua, rekan-rekan semuanya, Anda butuh yang namanya grateful atau rasa syukur. Gitu ya. Rekan-rekan semuanya. Yuk, kita pakai dua tangan kita di dada kita. Semuanya. Satu, dua, tiga, go. Yang kedua, kita punya rasa apa? Grateful atau bersyukur. Teman-teman yang saya hormati, apakah kita semuanya sebagai lurah, salmat, guru, diperluan tinggi perpustakaan? Bisa malah ini sepenuh hati? Bisa apa enggak? Bisa. Rekan-rekan semuanya, pengalaman saya ketika berinteraksi pada ribuan orang, fondasi untuk melayani adalah perasaan syukur. Betul ya, Bunda Dewi Motik tadi ya. Karena ketika kita belum bersyukur, kita masih ngomel, kita masih mengeluh, menggutu. Kenapa kerjaan saya lurah begini ya? Kenapa saya camat begini ya? Kenapa kok saya di Pak Hidayat, di kelurahan saya begini, saya begitu, yang saya terima kurang, akibatnya apa? Kita enggak punya fondasi, kita belum punya rasa syukur. Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya sama Anda semuanya, apakah Anda bersyukur untuk Anda bisa berkarya di jabatan Anda semuanya? Amin? Amin, saya adakan luar biasa Pak William gitu ya. Tentunya, Anda semuanya bersyukur, Anda dipercaya, Anda anggap ini sebagai ibadah, rasa syukur ini sebagai fondasi Anda untuk mau melayani orang lain. Tujuh semuanya? Oke, rekan-rekan semuanya. Nah ini dia. Banyak orang yang enggak punya rasa syukur. Bicaranya apa? Saya takut dengan virus, saya dimarahin masyarakat, orang enggak tertib, tapi apa? Ketika Anda fokus sama hal-hal yang Anda enggak bisa syukuri, Anda akan sering menelumkan YouTube. Betul ya? Sarang MC kita yang luar biasa, teman-teman semuanya. Tapi ketika kita fokus apa yang kita bisa syukuri, kita anggap ini ibadah, kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada Indonesia, kita bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Jadi yang pertama, kita punya apa tadi? Tujuan dalam hidup kita untuk membagiakan orang lain. Yang kedua, kita hayati dengan perasaan apa? Syukur. Oke. Silahkan tulis di chat Bapak-Ibu semuanya. Saya tunggu di chat ya. Apa yang Anda syukuri dalam pekerjaan Anda? Wah. Sebagai lurah, sebagai PNS, sebagai apapun jabatan Anda. Apa yang Anda syukuri? Silahkan Bapak-Ibu semuanya. Silahkan tulis di chat. Kita baca sama-sama. Yang Anda syukuri sebagai garda terdepan, pelayanan publik. Apa? Rekan-rekan semuanya. Wah. Pada itu, kita akan lihat pada itu ya. Apakah teman-teman sudah punya rasa syukur untuk menjalankan karya dan tugasnya? Silahkan Bapak-Ibu semuanya. Anda bisa di chat tulis apa yang Anda syukuri. Wah. Silahkan tuh. Bu Tia sudah kasih pertanyaan tuh. Yang mau Anda ambil tak menjawab boleh? Atau Anda mau kulusi chat juga boleh? Apa yang Anda syukuri dalam pekerjaan Anda? Wah. Gitu ya. Masa syukur karena sehat. Harwis, lagi yang menulis secara baik dan lengkap, kita kasih hadiah. Wah. Komen dari Sido muncul. Nanti kita kirim. Hadiah. Ayo turun ditulis. Ada hadiah dari Pak Tito. Ada banyak hadiah, tenang. Tulis. Jangan baik, jangan lengkap ya. Jangan asal tulis. Langsung dikirim kok Pak. Langsung dikirim hadiahnya ya. Ya, nanti kita kirim. Dari Sido muncul berupa suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak kelihatan Pak. Coba. Kelihatan gak tuh suplemennya? Ini Pak Tito punya patient tosep begitu diumumin langsung Pak. Chatnya keluar banyak ini ya. Jadi syukuri, sehat. Kenikmatan berbagi ilmu. Luar biasa. Apalagi Anda syukuri. Oke. Anda bisa berbagi ilmu, Anda bisa sehat, bisa memberikan kontribusi pada Indonesia. Luar biasa. Ini jawabannya sudah cukup komplit ya. Punya kesempatan untuk memberikan manfaat buat keluarga orang lain. Dalam hal ini kota Tangerang. Luar biasa. Sebagai warga Tangerang baga sama Anda nih. Bu Widi. Yeay. Rekan-rekan semuanya. Nah. Inilah Bu Widi, Bu Evi, dan teman-teman semuanya landasan kita untuk punya semangat yang luar biasa melayani yaitu apa? Perasaan syukur. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda sudah bersyukur? Ingat ya. Bersyukur bukan cuma ucapan, tapi kelihatan dari wajahnya. Betul ya, Bu Tias ya. Pak William ya. Kalau misalnya bersyukur itu dari hati wajahnya itu teduh. Masyarakat akan dengan senang hati kita layani. Mana saya mau lihat wajahnya nih? Senyumannya mana semuanya? Wah. MC kita saja. Wah, Bu Dr. Lu. MC kita luar biasa juga tersenyum. Pak Muhammad. Berkarangan semuanya. Inilah fondasi karena Pak Budi mengatakan bersyukur kapan saja. Dengan rasa syukur ini, Pak Budi, kita punya fondasi untuk melayani masyarakat. Luar biasa, Pak Budi. Ini patut dapat hadiah nih, Pak Budi. Burani juga nih ya. Bisa memberikan manfaat buat orang lain. Berarti Burani punya purpose, juga punya rasa syukur untuk melayani. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya dulu. Yes, teman-teman semuanya. Luar biasa. rekan-rekan semuanya. Ketika tadi Bunda mau mengatakan kita punya semangat yang luar biasa untuk melayani dengan hati, kita yang pertama punya apa tadi? Ini tujuan kita bekerja. Anda sebagai tadi dikatakan Pak Samsu, Pak Jamaludin, Pak Agus, Dokter Lulu. Saya kerja bukan hanya untuk saya, tapi untuk menyenangkan, membahagiakan siapa? Orang lain. Kalau mindset punya pola pikir seperti ini, dasyat luar biasa. Ini belum cukup kita punya tujuan, kita juga butuh punya apa? Rasa syukur. Mana? Yuk, kedua tangannya digada disini. Yang kedua, kita butuh punya apa? Rasa syukur. Inilah fondasi kita untuk melayani, ya Buddha Dewi Moti. Kalau belum punya tujuan dalam hidup untuk membahagiakan orang lain, ketemu persoalan, masih ada ke bandel, kita ngedrul. Kalau kita punya ketakutan kayak tadi Dokter Lulu, kalau kita nggak punya tujuan untuk membahagiakan orang lain, kita nggak bersyukur, kita tenaga medis, kita akan drul. Tapi kalau kita punya tujuan, kita punya rasa syukur, akan semangat terus yang luar biasa untuk melayani. Setuju Bapak Ibu semuanya? Yang ketiga, kadang-kadang semuanya, saya mau tanya sama Anda. Yang ketiga apa? Ayo, kita punya semangat apa? Menuntut atau memberikan kontribusi. Ayo. Kalau kita punya semangat melayani, kita punya semangat untuk menuntut orang lain atau memberikan kontribusi. Yang mana? Teman-teman semuanya, Anda betul? Tentunya kita punya semangat yang luar biasa untuk memberikan kontribusi. Gitu ya. Yuk, Bapak Ibu semuanya, Anda lagi di kantor atau punya lagi bro-broho, nggak apa-apa, pakai gerakan tangan Anda, Anda ke depan gini, katakan kontribusi. Yuk, semuanya kasih aja. Yang ketiga apa? Kontribusi. Nah, jadi ketika kita bekerja, mikirnya, bukan aku mau dibantu, aku mau ditolong, tapi bagaimana? Aku membantu, dan aku mau menolong, aku mau memberi. Bukan mindsetnya mau diberi. Dan ketika Anda bekerja, saya dapat apa ya? Kok orang nggak menghargai saya ya? Akibatnya apa? Anda nggak punya semangat yang luar biasa untuk melayani, tepat gerok. Tapi ketika Anda punya mindset atau punya pola pikir, saya memberikan kontribusi, bagaimana saya bisa bermanfaat buat masyarakat, bagaimana saya bisa berguna buat orang lain, kontribusi apa yang saya bisa berikan buat orang lain, semangat yang luar biasa. Mantap. Rekan-rekan semuanya, saya mau tes sama Anda. Anda melayani berasal dari mana? Tadi seperti Buddha Dewi Moti katakan ya, Anda melayani kenapa? Apa karena Anda disuruh? Atau karena aturan? Atau karena sistem dan prosedur begitu? Atau karena CCTV? Atau diawasi pimpinan? Atau dari hati? Yang mana Bapak-Ibu semuanya? Semuanya dari hati. Yeay, luar biasa dari hati. Dari hati semuanya. Mantap, luar biasa. Karena ketika nggak dari hati, Pak, Anda nggak bisa kasih kontribusi. Anda mikirnya apa? Saya begini, saya melayani masyarakat karena saya disuruh sama pimpinan, atasan, saya melayani masyarakat karena saya memang sistemnya seperti itu. Kenapa kamu melayani masyarakat, tenaga medis? Ya, karena tugasnya begitu. Pak Lurah, kenapa kamu urusin begini, digital? Ya, karena memang disuruh. Akibatnya apa? Anda nggak bisa punya semangat yang konsisten untuk kontribusi. Jadi mari, Bapak-Ibu semuanya saya hormati, kita punya semangat yang luar biasa untuk memberikan apa? Kontribusi dari hati kita. Setuju? Tidak perlu dikontrol, tidak perlu disuruh, tidak perlu diawasi, tapi memang kita punya semangat yang kontribusi, memberikan manfaat buat orang lain. Anda akan punya semangat secara konsisten. Karena semuanya, sudah tiga bag kita bahas di dalam buku ini. Yang pertama apa? Supaya bisa punya passion to serve. Punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Jadi yang pertama kita butuh punya apa? Purpose atau tujuan. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk membahagiakan orang lain. Pondasi yang kedua, kita ngapain? Mengeluh atau bersyukur? Kita selalu bersyukur atas pekerjaan kita, atas yang kita miliki, akibatnya kita bisa melayani. Yang ketiga, kita bukan punya semangat untuk menuntut, aku punya semangat memberikan apa? Kontribusi kepada orang lain. Pertanyaan saya, apakah itu semuanya cukup? Bapak-Ibu semuanya? Punya tujuan dalam pekerjaan, punya rasa syukur, punya semangat kontribusi, apakah itu cukup? Tentunya belum. Kenapa Pak Agus, teman-teman semuanya, Pak Jamludin? Karena tadi ada tujuh bab ya, ini baru tiga. Nah, rekan-rekan semuanya. Yang keempat, di dalam buku ini, kita bahas, Anda semuanya butuh punya, namanya growth mindset, atau punya pola pikir berkembang. Artinya apa? Semangat bisa. Yuk, katakan dalam hati Anda semuanya. Semangat apa, Bapak-Ibu semuanya? Bisa. Waktu kita melayani masyarakat, diminta sama pimpinan, kita diminta sama atasan, masyarakat minta ini, minta itu, kita pikirnya apa? Tidak bisa. Akibatnya apa, kalau kita tidak punya growth mindset? Yuk, kedua tangannya bergerak dulu, Bapak-Ibu semuanya, bersama saya. Yang berikutnya apa? Growth mindset. Yuk, mulai. Satu, dua, tiga, go. Yang berikutnya apa? Growth mindset, yaitu apa? Pola pikir bisa. Ketika pimpinan, ataupun masyarakat minta sesuatu, kita pikirnya bisa. Gimana caranya, kita memberikan solusi yang terbaik, untuk melayani. Kalau belum-belum udah ngomong gak bisa, gak mungkin, saya gak punya kompetensi, akibatnya apa? Anda gak bisa melayani. Setuju ya? Tadi dikatakan, guru dibuat pintar, lura juga perlu tahu digital, tenaga medis juga, pendaftarannya semuanya online. Kita punya growth mindset, bisa. Kita punya pola pikir. Kalau belum-belum sudah, kita gak bisa zoom, kita gak bisa online, kita gak bisa digital, kita punya fixed mindset, kita gak bisa sukses untuk melayani. Ini yang keempat, babnya. Kita katakan semuanya, apakah Anda semuanya itu punya growth mindset cukup, dikasih pimpinan tugas, bisa. Kalau bahasa sekarang ya Pak William ya, asyap. Nah gitu ya. Apa-apa, oke. Apakah cukup? Bapak-Ibu semuanya, pengalaman saya mengatakan, itu belum cukup kita untuk melayani, kalau kita punya growth mindset, atau semangat bisa. Kita butuh punya apa? Yuk, kedua tangan, ikut gerakan pakai dua tangan gini, bab-Ibu semuanya. Mulai, satu, kita butuh punya apa? Kompetensi. Bab-Ibu semuanya. Yuk, sambil katakan sama-sama. Kita butuh punya apa lagi? Kompetensi. Di dalam kita melayani, kita juga butuh punya kompetensi. Betul Pak Samsu tadi? Mana Pak Samsu tadi? Wah, Pak Jamaludin, Pak Agus, sama dokter dulu tadi. Kompetensi itu apa? Kemampuan kita. Pak Lurah, Pak Camat, diperpustakan Anda kalau ditanya. Saya mau tanya ini, Anda jawabnya apa? Saya nggak tahu. Dokter, dokter, saya mau begini bagaimana? Saya nggak punya pengetahuan. Ketika Anda nggak punya kompetensi pengetahuan, Anda nggak bisa melayani secara total. Dapat idenya Bapak Ibu semuanya? Jadi mari. Kalau Anda belum cukup punya pengetahuan, Anda mau melayani, Anda bisa belajar. Kalau Anda belum punya cukup keterampilan, untuk Anda melayani digital, komunikasi, Anda bisa terus berlatih-latih. Dan ketika Anda masih punya sikap yang kurang baik, Anda butuh ngapain? Berubah untuk lebih baik lagi. Biar Anda bisa punya apa? Kompetensi. Karena ketika Anda mau melayani, tapi Anda nggak punya kompetensi, akibatnya apa? Ya semangat aja nggak cukup. Betul ya? Tadi dikatakan Pak Satol PP, semangat. Wah, ditanya, Pak-pak ini gimana? Saya nggak tahu. Anda bertugas. Saya mau minta Anda kerjakan ini. Saya nggak bisa digital. Tolong kamu begini. Oh, saya belum mampu. Ketika orang belum punya kompetensi, Anda nggak bisa melayani, meskipun sepenuh hati. Gitu ya, Buddha Dewi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya. Kita sudah sampai bahas tadi, ada berapa bab itu, Bapak Ibu semuanya. Sudah sampai empat bab ya. Kita punya semangat yang luar biasa untuk melayani. Kita butuh punya apa? Tujuan dalam hidup pekerjaan. Bukan untuk kita, tapi untuk membahagiakan orang lain. Kita punya rasa syukur. Artinya, kita fokus sama hal-hal positif yang kita miliki. Kita bukan menuntut, tapi kita memberikan kontribusi. Kita apalagi, Bapak Ibu semuanya tadi, kita punya growth mindset. Kita meyakini bahwa itu semuanya bisa. Kita cari solusinya. Kita juga punya kompetensi. Kalau belum bisa, kita belajar. Kalau misalnya kita belum bisa, kita berlatih. Kalau masih punya sikap negatif, kita mau berubah. Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya sama Anda. Apakah itu semuanya cukup? Kita mau melirsi penuh hati masyarakat, apakah cukup? Sebagai lurat, camat, capo PP, perpustakaan, tenaga medis, apakah itu cukup? Pak Tito, Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya sama Anda. Isu apa yang terjadi saat ini, di seluruh dunia, terjadi banyak apa? Depannya P, belakangnya N. Ayo. Kalau ada yang jawab di chat, betul langsung Pak Tito lihat, dapat hadiah loh ini. Isu yang terjadi di dunia, depannya P, belakangnya N. Terjadi banyak apa, Bapak Ibu semuanya? Ayo. Pengangguran, pengangguran, pengangguran. Pengangguran lagi. Oke, oke. Benar. Bu Dewi semangat. Yang lain lagi. Oke. Depannya P, yang lain, TN. Ayo, Bu Dewi betul pengangguran. Yang apa? Perubahan. Yeay, Bu Evi betul. Emin. Pak Tito, Bu Evi dapat hadiah nih, Bu Evi. Apa itu HD? Bingung loh. Kok malah nggak jawab, malah tulis di chat, bingung Butania ya. Bu Evi betul, yaitu perubahan. Ya Pak William ya, Bapak Ibu semuanya, perubahan sangat cepat terjadi di dunia ini. Anda mau jadi camat, Anda mau jadi lurah, Anda mau jadi tenaga medis, atau PP, apapun pekerjaan Anda, terjadi banyak apa? Perubahan. Yang dulu manual, sekarang digital. Yang dulu kerjanya ini, sekarang kerjanya itu. Tadi dikatakan, kita nggak boleh pakai cara biasa. Betul ya Pak ya? Kita perlu pakai cara yang luar biasa. Kenapa? Karena terjadi banyak apa? Perubahan. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi banyak perubahan, Anda masih punya semangat untuk melayani. Masih apa nggak? Masih. Kalau masih, Anda butuh apa? Anda butuh agile. Oke ya. Yuk, biar kita fresh seger, Bapak-Ibu semuanya. Angkat dua tangan gini, katakan sama saya, katakan agile atau gesit. Mulai. Satu, dua, tiga, go. Butuh apa? Agile atau gesit. Dokter lulu, ketika ada, katakan, kita tidak manual, kita online, siap, itu namanya apa? Agile. Ketika satu PP, dulu kerjanya ini, sekarang kerjanya itu, oke, laksanakan. Agile atau gesit. ya Pak, di sini. Karena ketika Anda nggak gesit, Anda nggak siap berubah, melayani sepenuh hati, itu belum cukup. Itu di bab yang ke-6, yang ditulis di buku Patient to Self. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, semangat malah ini belum cukup. Banyak orang, saya punya semangat yang luar biasa, belum cukup, kalau Anda nggak agile. Ada perubahan ini, siap. Ayo, ngacung nih ya Pak William ya, jawab di chat juga ya. Siapa yang diminta sama pimpinan, sama atasan, Anda mengatakan, saya belum biasa, saya belum pernah, saya merasa nggak bisa, itu nggak mungkin. Bertobatlah, berarti perlu berbenah. Bu Fitra katakan di sini, kita butuh agile. Masih pun belum pernah, usaha. Masih pun belum tahu, cari tahu, itu namanya apa? Agile. Masyarakat butuh ini, kita belum pernah melakukan, kita agile gesit, cari tahu, untuk melayani sepenuh hati. Setuju semuanya? Oke, rekat-rekat semuanya, bahasa kerennya apa? Adaptif, Bunda Dewi Motik, yang terhormat pada pejabat di Tangerang. Karena ketika Anda nggak adaptif, dikasih online, beberapa senior mengatakan, wah saya belum pernah, saya belum terbiasa. Ya biasakan, supaya apa? Anda ajari. Bapak Ibu semuanya, mari kita semuanya punya semangat, yang luar biasa, untuk melayani. Yang pertama-tama, kita butuh punya apa tadi? Tujuan, untuk menyenangkan orang lain. Kita butuh apa lagi? Rasa syukur, atas yang kita miliki. Semangat menuntut, atau kontribusi? Kontribusi. growth mindset, semangat bisa. Kompetens, kita mau belajar, berlatih, berubah, untuk kita bisa melayani, ketika banyak perubahan, kita apa? Agile, atau gesit, menyesuaikan dengan perubahan. Akibatnya, amin, di dalam melayani, kita bisa punya, growing excellence, atau perkembangan yang luar biasa, tambah lama, pelayanan kita kepada publik, tambah bagus. itu tujuan kita bersama. Kita berikan tepuk tangan, buat semuanya. Yes, teman-teman semuanya. Oke.